Jambul kuning, ada yang tau sobat satwa burung apakah ini? Kakatua, tepat sekali. Lebih tepatnya adalah kakak tua jambul kuning, sobat satwa. Di Indonesia mempunyai 7 jenis burung kakatua, sedangkan di Gembira Luka mempunyai 5 jenis dari 7 jenis tersebut. Salah satunya adalah kakak tua jambul kuning yang ada di kanan saya ini. Untuk awal jumpa, burung kakak tua akan ditaruh di atas meja. Ya, parunya yang bingkot, dia bisa membantu untuk membuka kota satu persatu, sobat satwa. Di dalam kota tersebut terdapat huruf-huruf dan membentuk suatu kalimat. Kalimat apakah itu? Selamat datang. Ya, kami ucapkan selamat datang buat Anda dan keluarga Anda di presentasi edukasi satwa Aves. Kami ucapkan juga selamat datang bagi sobat satwa yang baru datang dari selatan. Kami persilahkan untuk menempatkan tempat duduk yang sudah kami sediakan. Ya, kita balik lagi ke burung kakak tua. Ya, di atas meja kipar kami sudah menyiapkan ada tiga tiang yang warnanya merah, kuning, sama hijau. Di tangan kipar kami juga ada tiga lingkaran yang warnanya sama dengan tiang tersebut. Nanti lingkaran akan diberikan ke burung kakak tua satu persatu dan sama burung kakak tua akan dimasukkan ke tiang sesuai dengan warnanya. Ya, untuk burung kakak tua sendiri dia mempunyai nama, sobat satwa. Namanya adalah Beng Beng Sopasatwa. Iya, kayak coklat ya. Oke, langsung aja. Warna apa, sobat satwa, yang akan dimasukkan Beng Beng ke tiang tersebut? Yang keras, merah, belum makan siang masih, tulang merah, gitu. Oke, kita coba warna merah, apakah dia bisa? Oke, yang kedua ada warna kuning sama hijau. Hijau, kok gak kuning? Oke, kita coba warna hijau, mas. Oke, kita coba warna hijau. Apakah dia bisa, sobat satwa? Beng, 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 Beng. Dia takut dimarahi pura-pura tidur, sobat satwa. Oke, kita kasih tahu. Beng Beng ini warna hijau, maksudnya paling belakang. Jangan ditaruh di kukung, oke? Kita coba sekali lagi. Warna hijau, apakah dia bisa? Beng. Oke. Ya. Yang terakhir, tidak ada warna selain warna kuning. Kita coba juga warna kuning. Apakah dia bisa? Atau salah lagi? Oke. Ya. Saya terangkan sedikit tentang burung kakak tua jambul kuning, sobat satwa. Walaupun penglihatan burung kakak tua ini tidak setajam burung elang, tetapi dia bisa membedakan warna, sobat satwa. Ini semua karena ketelitian dari kakak muda kita. Ada yang tahu, sobat satwa, untuk membedakan jenis lamin jantan dan betina burung kakak tua? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ada yang tahu, sobat satwa, untuk membedakan jenis lamin jantan dan betina burung kakak tua? Jambulnya. Ya, jambulnya. Jambul. Jambul kuning, semuanya jambulnya warna kuning. Ya, kurang tepat. Oke. Ya, ada yang tahu lagi, sobat satwa? Tidak tahu. Oke. Ya, untuk membedakan jenis lamin jantan dan betina burung kakak tua bisa dilihat dari retina mata. Ya, apabila berwarna hitam kemerahan, berarti dia yang jantan. Sedangkan yang berwarna coklat kemerahan, berarti dia yang betina, sobat satwa. Ya, untuk burung kakak tua sendiri, dia makanannya seperti paruh beko yang lain, yaitu biji-bijian. Biji yang paling dia sukai, yaitu ada biji kacang, biji jagung, dan biji matahari. Sedangkan di Gembira Loka, kita kasih menu tambahan, yaitu ada buah apel, tir, dan pisang. Sedangkan tiga hari sekali, kita kasih menu tambahan yang sangat spesial sekali, sobat satwa. Dan harus dikasih, yaitu ada nasi rawon. Gak buat masnya, sepaneng banyak liatnya. Oke. Ya, karena masih ada satwa-satwa yang akan kita tampilkan, yang lebih seru lagi, maka Beng-Beng akan berpamitan dengan cara gimana? Beng-Beng. Dadah, oke dadah. Terima kasih buat mas Sonny dan Beng-Beng, tepuk tangan buat mereka. Ya, kami ucapkan juga selamat datang bagi sobat satwa yang baru datang. Kami bersilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Di sebelah utara masih ada tempat duduk yang masih kosong, karena acara di hari ini baru saja dimulai. Ya, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah dibuka dengan perwakilan dari paruh beko, sobat satwa, yaitu ada burung kakak tua. Kita masih di dunia paruh beko juga. Kita akan menampilkan 3K. 3, 3, 3. Ya, apa itu? Ya, 3K. Yaitu ada Kori, Koru, dan Koro, sobat satwa. Kita akan panggil yang bernama Koro. Halo, Koro. Mana dia, Koro. Oke, dari sana. Halo, Koro. Ya, ini bagaimana kita mengenalkan burung kakak tua. Weh, dia turun di sana. Oke, bagaimana dia terbang di habitat aslinya, sobat satwa. Dia menggunakan sayapnya. Yang di bawah sayapnya itu ada berwarna kuning, sobat satwa. Dan bagaimana kita mengenalkan pada waktu dia menaikkan jambulnya. Apabila jambulnya itu dia berdiri, berarti dia sedang was-was atau sedang berisah, sobat satwa. Oke, si Koro sudah menunjukkan bagaimana dia mengenalkan di habitat aslinya. Kita akan panggil juga yang bernama Koro. Halo, Koro. Koro. Please, mana yang? Koro, halo. Weh, dia nggak mau. Dia mau menunjukkan. Saya mau menunjukkan bagaimana saya berterbangan di habitat aslinya saya, um. Oke, silahkan. Oke, ini bagaimana dia berterbangan sobat satwa di habitat aslinya. Dan bagaimana kita akan gambarkan bagaimana dia berhenti atau bertengker di pohon-pohon yang cukup tinggi. Pada waktu satwa tersebut mencari makan yaitu biji-bijian, sobat satwa. Oke, kita akan suruh berhenti di pohon yang cukup tinggi. Oke, ya. Dia bagaimana pada waktu dia mengambil biji-bijian di habitat aslinya, sobat satwa. Yaitu ada biji-biji yang ada di pohon ketepeng, sobat satwa. Oke, si Koro biar tetap di sana. Kita akan panggil adiknya yang bernama Kori, sobat satwa. Oke, kita akan panggil yang bernama Kori. Halo, Kori. Wess, langsung datang. Oke. Tepuk tangan buat Kori dan Koro. Oke. Dia masih bertengker di sana. Halo, Koro. Wess, oke. Ya, satwa ini tidak keluar dengan begitu saja, sobat satwa. Satwa ini akan dipandu oleh keeper-keeper kami yang jauh kubandar. Kita panggil Mas Donny dan Mas Sonny. Tepuk tangan buat mereka. Oke. Si Koro masih menunjukkan bagaimana dia berdiri di sana. Wess, berdiri bertengker di sana, Mas. Oke, silahkan. Oke, ya. Ini adalah satwa yang berasal dari Amerika Selatan, sobat satwa. Yaitu ada satwa Mako BNG atau sering disebut juga sebagai Mako Blue Angelo. Satwa tersebut adalah satwa yang mempunyai koloni yang sangat kuat sekali, sobat satwa. Bahkan dia pada waktu dia terbang, dia bisa berkoloni 5 sampai 25 ekor, sobat satwa. Dan pada waktu dia berkomunikasi satu burung ke burung yang lain, dia bisa berkomunikasi di udara, sobat satwa. Menggunakan suaranya yang cukup keras. Oke, boleh kameranya disiapkan? Karena kita akan gambarkan sekali lagi bagaimana Kori dan Koro dia berterbangan di habitat aslinya, sobat satwa. Oke, kita akan coba yang bernama Kori dan Koro. Satwa ini adalah satwa yang terkenal, dia mempunyai ikor yang cukup panjang, sobat satwa. Dia mempunyai bentangan sayap yang cukup lebar. Dan panjang ikornya bisa mencapai 70 sampai 80 senti, sobat satwa. Dia bagaimana berterbangan di habitat aslinya dan dia mengeluarkan suara. Suara tersebut adalah suara untuk berkomunikasi satu burung ke burung yang lain. Sedangkan untuk makanan satwa tersebut, yaitu seperti paru pikok yang lain, yaitu ada burung kakak tua, yaitu ada biji-bijian, biji kacang, biji jagung, dan biji matahari, sobat satwa. Sedangkan di Gembira Luka kita kasih menu tambahan, yaitu ada biji almond dan biji mete, sobat satwa. Oke, sedangkan untuk masa reproduksi satwa tersebut, yaitu dengan cara bertelur. Telur akan ditaruh di pohon palem yang cukup tinggi dan berlubang, dan akan diramis selama 28 sampai 30 hari. Sedangkan baby dari burung makos tersendiri, dia akan diasuh sama idunya hingga 2 tahun, sobat satwa. Oke, karena masih ada, Kori dan Koro sudah pulang lagi, oke. Karena masih ada satwa-satwa yang lebih seru, lebih asik lagi, maka Kori dan Koro akan berpamitan. Tepu tangan buat mereka. Oke, dadah. Ya, kami ucapkan juga selamat datang bagi sobat satwa yang baru datang. Kami informasikan bahwa show kami baru saja dimulai. Tadi baru dibuka oleh perwakilan dari Paru Pingo, sobat satwa. Dan kita akan menampilkan lagi, yaitu dari Owl, sobat satwa. Di sebelah utara. Di sebelah utara ada burung yang berwarna coklat, berbintik hitam. Ada yang tahu, sobat satwa, burung apakah itu? Burung hantu, tepat sekali. Lebih tepatnya adalah Bavi Miss Owl, sobat satwa. Satwa tersebut adalah satwa yang suka berburu di malam hari. Sedangkan untuk Bavi sendiri, dia bisa berburu di siang hari, sobat satwa. Karena apa? Karena retina yang ada di burung hantu, Bavi. Coba fokuskan di retina burung hantu, Bavi. Dia berwarna kuning, sobat satwa. Apabila berwarna kuning, dia bisa berburu di siang hari. Sedangkan yang berwarna coklat kemerahan, dia bisa berburu di malam hari. Makanan satwa tersebut, yaitu ada burung-burung kecil, tikus, dan ular. Sedangkan untuk habitat asli, untuk satwa tersebut, yaitu ada di pulau Sumatera, sobat satwa. Untuk burung hantu, Bavi Miss Owl adalah satu-satunya burung yang dia suka dijuluki sebagai siluman alam. Kenapa kok dia dijuluki sebagai siluman alam? Karena pada waktu dia terbang, dia hampir tidak mengeluarkan suara, sobat satwa, atau kedap suara. Oke, kita tinggalkan untuk Bavi Miss Owl atau Seabab. Ya, saya akan melanjutkan lagi, yaitu menampilkan tiga jenis burung sekaligus, sobat satwa. Tetapi sebelum saya mulai, kami mohon bagi adik-adik kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena satwa yang keluar ini, satwanya cukup buas. Saya akan menampilkan tiga jenis burung sekaligus, yaitu dari paru panjang, reptor, atau burung pemangsa. Nah, bagi super satwa yang sedang menikmati makanan atau membawa makanan, kami mohon untuk disembunyikan terlebih dahulu. Yang sedang menikmati makanan atau membawa makanan, kami mohon untuk disembunyikan terlebih dahulu. Takutnya nanti makanan Anda akan disambar oleh burung reptor kami. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk mengabadikan momen yang sangat indah ini, untuk mengabadikan momen yang sangat indah ini, siapkan kamera Anda, siapkan kamera Anda, dan fokuskan di pojok sebelah utara kanan. Siapkan kamera Anda, dan fokuskan di pojok sebelah utara kanan, karena burung-burung koleksi Gembira Lugazoo akan mulai dari sana. Sudah siap? Oke, sudah siap? Kita panggil burung-burung koleksi Gembira Lugazoo, Yogyakarta. Oke, ada paru panjang, ada reptor, ada bebeknya juga. Ini, ini bebeknya, bebek bakar, sambil gelet, oke. Ya, ada reptor juga, ada paru panjang yang cukup besar, ada yang kecil juga. Ya, apakah masih ada satwa-satwa yang akan dikeluarkan? Kita tunggu. Halo, oke. Ya, satwa ini tidak keluar dengan begitu saja, sobat satwa. Satwa ini akan dibantu oleh kiper-kiper kami yang cukup ada. Kita panggil Mas Doni, Mas Soni. Tepuk tangan buat mereka. Ya. Di sebelah utara, eh, di sebelah utara. Di sebelah kanan ini ada burung yang berwarna coklat, kepalanya berwarna putih. Ada yang tahu, sobat satwa, burung apakah ini? Elang. Ya, tepat sekali, Bapak. Ya, lebih tepatnya adalah elang bondel, sobat satwa. Satwa tersebut adalah satwa yang suka terbang di ketinggian 20 sampai 50 meter, sobat satwa. Dia akan terbang seperti itu, sobat satwa. Bahkan dia bisa mencari makan di udara. Bahkan dia bisa memakan mangsanya di udara.